Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Kali ini terjadi di Dusun Rawamedit, Desa Pematang Lubut, Kecamatan Betara pada Jumat Siang. Sekitar 5 hektare lahan gambut yang terbakar meluas hingga mendekati jalur pipagas PT PetroChina. Petugas gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak hanya personil darat, sejumlah helikopter water bumping juga dikerahkan untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau. Beginilah suasana petugas gabungan BPPD Tim Reaksi Cepat bersama TNI Polri Jambi yang berjubah ke melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Dusun Rawamedit, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jumat Siang. Kencangnya humbusan angin membuat api terus berkobar dan kian sulit dipadamkan. Bahkan api yang terus meluas mulai mendekati kawasan jalur pipagas milik PT PetroChina. Dalam proses pemadaman ini tidak hanya mengerahkan satgas darat, di mana sejumlah heli water bumping juga diperbantukan memadamkan api untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan. Kabupaten Kesiap Siagaan dan Sapras BPPD Tanjung Jambung Barat mengakui, saat ini api sudah berhasil dikendalikan dan dipadamkan oleh petugas gabungan darat dan udara dengan bantuan water bumping. Saat ini total luasan lahan yang terbakar mencapai 2 hektare lebih. Itu kami dapat informasi dari BPIMSA maupun BKDRM yang bergugas di daerah pedara khusus di daerah itu atau tim terentang. Itu telah terjadi kebukaan di hutan atau lahan kan. Di tim dari kami, DSC, sekitar jam 10 tadi, itu meluncur ke sana. Itu berpandasasi memadamkan api yang ada. Mungkin luasannya sementara apa bang? Berapa bang? Sementara itu paling 2 hektare. Itu bukan di objek vital bang? Itu jauh dari objek vital. Berarti kalau kita biarkan, kalau kita ingin, bisa menjurus ke sini. Berarti itu dusunnya dusun apa bang? Dusunnya itu kalau tidak salah rawat demi. Desa terentang. Camatannya betara. Berarti hingga saat ini sudah mulai padam lah bang ya? Tadi dapat informasi dari staff kami bahwa api sudah dibombing. karena api itu, apa namanya, yang terbakar di tengah-tengah rawat. Jadi agak sulit juga bang ya? Sulit. Itu memadamkan secara manual. Jadi mau terbang, mau terbang, helikopter, gitu pun helikopter mungkin di KAS. Oke. Saat ini petugas masih terus melakukan pendinginan di lokasi lahan yang terbakar. Ini dilakukan agar titik api tidak kembali muncul dan memicu kebakaran. Sementara untuk penyebab kebakaran, petugas tarik kepolisian sedang melakukan pedalaman dan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang membakar lahan tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.